Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat Dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya rabbal, alamin Anak-anak, pada pertemuan kemarin Kita sudah belajar tentang mat tobi'i Nah, pada pertemuan ini Kita akan belajar mat fara'i Kira-kira, anak-anak, ada yang tahu tidak Apa itu mat fara'i? Mat fara'i secara bahasa adalah cabang Nah, menurut istilah Mat fara'i adalah hukum yang berasal dari mat tobi'i Yang bertemu dengan hamzah atau sukun Ada yang masih ingat tidak? Apa itu sukun? Sukun adalah baris mati Mat fara'i ini terdiri atas 14 macam Di antaranya ada mat wajib muttasil Dan mat jais munfasil Mat wajib muttasil Apa arti mat wajib muttasil? Artinya bertemunya mat tobi'i Ingat, huruf mat tobi'i kemarin ada Tiga Bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau kalimat Itu disebut dengan mat wajib muttasil Mat artinya panjang Wajib artinya wajib atau diharuskan Muttasil artinya menyambung Ibu Ibu, apa sih yang diwajibkan itu? Nah, yang diwajibkan disini adalah Bacaannya harus dibaca panjang Empat sampai lima harokat Dan bacaannya juga harus menyambung Dalam satu kata atau kalimat Artinya tidak boleh diputus-putus Atau dipotong-potong Sekarang contoh Alladhinahum yura'un Jadi, disini kan ada huruf roh Nah, rohnya disini dibaca panjang Termasuk bacaan mat tobi'i Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat Fathah Fathah itu artinya baris Baris atas Oke Kemudian Alifnya bertemu dengan hamzah Alif itu kan salah satu huruf mat tobi'i Maka Jika alif bertemu hamzah Dalam satu kalimat seperti ini Maka itu dinamakan mat wajib muttasil Nah, anak-anak Satu kalimat disini Artinya Ayat ini memiliki satu arti Jadi, membacanya itu tidak boleh dipisah-pisah Tidak boleh membacanya seperti ini Misalnya Alladhinahum yura'un Tidak boleh seperti itu membacanya Jadi, harus disambung Alladhinahum yura'un Seperti itu ya Oke Nah, di rho'nya ini Itu panjangnya 4-5 harokat Harus wajib dibaca 4-5 harokat Nah, demikianlah materi kita hari ini Kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya Selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut Carilah 5 contoh dalam satu kalimat yang memiliki hukum bacaan mat tobi'i dan mat wajib muttasil Contoh misalnya Alladhinahum yura'un Nah, pada zi'nya ini Itu adalah contoh hukum bacaan mat tobi'i Ya Nah, sedangkan pada ro'unya Itu adalah contoh hukum bacaan mat wajib muttasil Seperti itu Oke Tetap semangat belajar Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!